sedikit perkenalan tentang perusahaan ini, yaitu perusahaan yang sangat luar biasa, perusahaan yang fair, perusahaan yang adil dalam marketing plan, pembagian bonus juga sangat adil sekali. Selain itu juga pro-member, karena memang visi dan misi dari founder dan co-founder, itu bagaimana caranya bisa mensejahterakan para member-membernya. Menurut pengalaman-pengalaman beliau, manis pahitnya di industri network marketing, mereka, beliau-beliau semua sudah mengetahui, sudah mempunyai pengalaman yang sangat luar biasa. Beliau tahu kebutuhan member itu seperti apa, beliau tahu apa yang diinginkan oleh member itu seperti apa, ya beliau tahu. Maka dari itu, beliau mempunyai visi dan misi, bagaimana caranya member-member yang ada di TH Network ini mempunyai bonus dan mempunyai yang namanya karir yang mantap di bisnis ini dengan cara yang sangat mudah dan yang sangat simpel. Bahkan setelah kami pelajari di bisnis TH Network ini, saking simpelnya marketing plan yang ada di TH Network, bahkan orang yang belum pernah punya pengalaman di industri network marketing pun bisa sukses di bisnis ini. Jadi ini sangat simpel sekali, simpel, mudah, dan menyenangkan. Dan insya Allah berkesinambungan juga. Saya cek dulu lagi, ada berapa di sini? 52, nambah lagi. Masih ada waktu untuk ngundang teman-teman Anda, daftar nama Anda, donen-donen Anda untuk hadir di acara malam hari ini. Baik teman-teman semuanya, malam hari ini spesial sekali karena nanti kita akan belajar banyak dengan sosok leader yang sangat luar biasa. Beliau seorang yang mempunyai impian besar dan luar biasanya lagi adalah beliau ini seorang emak-emak lagi. Minggu kemarin, emak-emak, dua emak-emak, sekarang emak-emak lagi. Insya Allah, minggu depan saya. Oh, amin. Oke ya, amin, amin, amin. Oke, saya lihat ini dulu. Saya lihat apa itu pesertanya dulu. Oke, siap. Nah, apakah teman-teman di sini siap belajar dengan emak-emak lagi? Wis, langsung. Bunda Imad, langsung angkat tangan. Luar biasa. Dan dengar-dengar, orang yang akan berbicara nanti itu salah satu dari downline-nya Bunda Imad. Direktur. Luar biasa. Tepuk tangan, tepuk tangan, tepuk tangan. Memang, leader yang satu ini adalah leader yang mampu menghasilkan, melahirkan leader-leader selanjutnya. Nah, jadi ya, jangan sampai rugi. Sebelum saya panggil beliau nanti, pastikan downline Anda masuk di acara Zoom meeting ini. Ayo, cek lagi. Apakah downline Anda sudah masuk ke acara ini? Oke, ya, 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 ya. 59, mendekati 60. Sambil menunggu juga, ya, aturan main yang ada di sini, ya, di minggu kemarin juga ada. Bagi teman-teman yang di sini sudah melakukan RO Plen D, ya, saya mohon dengan hormat, ya, silakan mengganti atau merename nama Anda yang nama Anda menjadi, kita tambah, ya, AD, garis miring atau spasi, ya, AD itu mungkin kita bisa membahasakan yaitu aktifasi D. Jadi, silakan rename. Caranya bagaimana? Caranya tinggal klik pesertanya, ada nama Anda di situ, klik nama Anda, ada tulisannya ganti nama atau rename. Ya, silakan ganti nama atau rename. Kasih tambahan AD. Jika teman-teman atau Anda semua sudah melakukan aktifasi RO Plen D. Nah, yang belum bagaimana? Ya, mungkin minggu depan, ya. Minggu depan Anda bisa mengganti, ya, nama Anda atau rename nama Anda menjadi AD. Karena mungkin insya Allah minggu ini Anda sudah melakukan yang namanya RO Plen D. Baik, teman-teman semuanya. Apa sih kalau ngomongin RO Plen D? Bertanya-tanya. Loh, ini kok diganti namanya AD itu gimana Pak? Ini mas. Nah, oke, saya jelaskan. Jadi, diaktif lagi itu mas RO Plen D. Jadi, luar biasa bisnis TH ini Bapak itu satu. Bapak itu satu. dan kalau kita mengejar Plen D, dia pasti akan yang namanya Oke ya. Jadi, nanti akan dijelaskan satu leader ini yang akan menceritakan sukses story-nya menjadi seorang leader THN dan sekarang beliau sudah berhasil mendapatkan satu tiket tour ya, kapal pesiar dari TH Network. Apakah siap belajar? Silahkan tulis siap di chat. Apakah suara saya putus-putus? Iya, iya. Oke, jelas. Masih masih. Saya tunggu jelasnya ada berapa ini? Jelas, jelas. Oke. Oke. Oke, oke. Jelas, oke, jelas, jelas. Oke. Oke. Yang bilang, oke. Oke. Oh, sempat putus-putus. Oke, siap. Mungkin saking ini kena apa ya, auranya pembicara ini luar biasa. Nanti ya, jadi putus-putus ini. Oke. Siap. Saya rasa teman-teman sudah siap menerima atau belajar bersama. Kita dengarkan, kita buka mata kita, kita buka hati kita, kita buka telinga kita, kita dengarkan, dengarkan kelas apa yang disampaikan dulu. Siapa tahu apa yang disampaikan dulu. Akan menjadi informasi buat kita dan akan menjadi bahan bakar kita untuk lebih baik lagi di bisnis dehanit. Oke. Siapakah beliau? Beliau adalah seorang ibu rumah tangga dan beliau sekarang juga latar-latar belakang suka yang namanya seorang pukesemas di apa itu, wilayah Sidrap. Ya kan, beliau. Dan luar biasanya, beliau menjalankan bisnis ini pasti juga mempunyai impian yang sangat besar. Sehingga, dalam waktu kurang lebih sekitar satu bulan, lebih berapa hari ini ya, lebih 13 hari, beliau mencapai yang namanya reward tur kapal pesiar dari dehanit. Oke, teman-teman semuanya tanpa perlu berpanjang lebar lagi, kita siapkan diri kita untuk belajar dengan beliau. Baik, untuk eksekutif Betopas, kakak Hasnawiah dari Sidrap, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat. Waalaikumsalam. Semangat. Semangat luar biasa. Semangat. Semangat. Seguh, Safir Direktur. Selamat ya, kejumpa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Perkenalkan. Nama saya, Tasnawiah. Asal Sidrap. Wajok juga boleh. Dua kebuatan ya. Kerjanya di keputin Sidrap. Rumahnya di Wajok. Jadi, Wajok bisa, Sidrap juga bisa. Selawai Selatan. Untuk malam hari ini, terima kasih untuk semuanya. Tim leader yang telah membimbing saya. Tim-tim semuanya. Kali ini, saya dindang sebagai pembicara di sumisi malam hari ini. Alhamdulillah, pada malam hari ini, kita selalu bersyukur kepada Allah SWT. Karena atas rahmat dan hidayahnya lah, sehingga kita dapat bersuah di malam hari ini. Dan tak lupa pula, kita selalu berselawat kepada Nabi Allah Muhammad SAW sebagai Nabi Rahmatan Bilalamin. Kali ini saya mau sharing-sharing tentang reward kapal pesiar. Bagaimana kita, strategi kita untuk lolos cepat atau minimal akhir April kita sudah lolos. Amin. jadi di Network Internasional kita ada empat play play out luar biasa dan sekarang di 1 Januari kita ada namanya reward kapal pesiar di ROD atau repeat order plan D di sini sangat luar biasa. Kenapa saya mengatakan luar biasa? Karena di sela-sela kesibukan kita sebagai ibu rumah tangga dan sekalian ASN saya pribadi mengatakan untuk lolos tur kapal pesiar itu sangat mudah. Kenapa? Yang penting kita punya target setiap hari per minggu dan per bulan. Jadi saya ingin cerita sedikit bahwa keseharian saya adalah ibu rumah tangga dan ngantornya dari jam 7.30 sampai jam 2 setelah pulang kantor saya selalu sharing-sharing ke teman-teman tim saya yang komitmen untuk lolos tur kapal pesiar. Bagaimana caranya kita selalu komitmen bahwa apapun keinginan kita kalau kita serius untuk menjalankan atau mengerjakan insya Allah pasti tercapai. Amin. dan kali ini saya satu bulan dua belas hari sudah lolos kapal pesiar. Terima kasih untuk semua tim saya insya Allah yang sudah komitmen untuk lolos di kapal pesiar kurang lebih sekarang yang komitmen 10 kiri 10 kanan. Semoga cepat menyusui yang lain. Amin. caranya saya selalu membantu tim saya kemanapun. Artinya keterbatasan waktu saya dari jam 2 setelah pulang kantor dari hari Senin sampai Sabtu saya ngantor nanti hari Minggu baru saya bisa damping tim saya yang agak jauh lintas kekuatan. dan itu saya lakukan dengan senang hati dengan ihlas Alhamdulillah semua terjawab di TH network marketingnya luar biasa. Insya Allah target saya ke depan anak anak saya tiga orang dan suami insya Allah lima orang saya akan lolos di April akhir April dan tim saya yang sudah komitmen saya sudah targetkan insya Allah kalau komitmen terus kita lakukan setiap hari semua pasti bisa ayo teman-teman yang belum yakin dengan tur kapal pesiar karena mungkin alasan tidak bisa jalan-jalan atau bagaimana ini bukan masalah 20 kiri 20 kanan untuk tur kapal pesiar ini adalah impian kita untuk mendapatkan juga mobil disini cuma 2.200 220 kiri kanan kita sudah dapat mobil senilai 120 juta atau kita bisa religi umrah tiga orang amin dan akumulasi lagi 1.200 kiri kanan kita mendapatkan rumah senilai 500 juta amin ayo semua pasti bisa dan insya Allah kalau kita serius menjalankan 1 tahun saja kita bisa lolos 1.200 kiri kanan tahun depan kita mengulang lagi kapal pesiarnya semua pasti bisa semangat ayo semua timku mana siap berkapal pesiar dengan kami dari Sulawesi minimal 50 orang minimal artinya bisa lebih dari 50 oke semua pasti bisa ayo komitmen lakukan terus menerus insya Allah hasil pasti ada minimal bonusnya setiap hari amin terkampingan ASN juga pasti bisa bagaimana ibu rumah tangga silen pasti lebih bisa ayo semua terima kasih semuanya tim saya yang semua komitmen kita jalan bareng-bareng tiga negara amin terima kasih untuk semuanya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh mantap warahmatullahi wabarakatuh hasil minimal 50 orang minimal terjelas sampai dua kali minimal tim dari beliau 50 orang oke Kakak Hasnah masih aktif ya di ini di apa itu di ASN ya berarti ya masih aktif oke oke nah terus bagaimana cara membagi waktunya itu untuk melakukan presentasi dan juga bekerja dan juga belum ngurusin anak atau mungkin keluarga gimana caranya mungkin bisa berbagi ya tadi saya kan setiap harinya dari hari Senin sampai Sabtu saya ngantor 7.30 sampai jam 2 siang dan setelah itu lanjut prospek atau dampingi tim-tim saya setiap hari bahkan pulang malam sudah komitmen dengan keluarga bahwa kita mencari rejeki yang halal dan salah pasti dapat mantap luar biasa rahasiat sekali ya kan rahasianya sudah komitmen dan sudah apa yang penting yang ditari adalah rejeki halal ya kan semua mendukung insya Allah pasti ada keberhasilan di situ ya kan jadi intinya yang perlu digarisbawa adalah beliau seorang yang bisa dikatakan ngomongin sibuk ya kan ngomongin yang namanya apa itu itu pekerjaan beliau juga punya pekerjaan selain di bisnis ya tapi kenapa beliau bisa karena beliau sudah komitmen ya sudah komitmen walaupun menjalankan bisnis ini 1 jam 2 jam bahkan 3 jam per hari pun ya beliau lakukan secara kakak Asna dari jaringannya Bunda Imad ya betul ya iya betul betul wismat ini Bunda Imad boleh tahu dong Bunda Imad disini apa sih rahasianya mungkin ada gak Bunda Imad disini ada disini oke apa sih Bunda Imad boleh dong singkat saja singkat saja rahasianya kok bisa melahirkan lidur selanjutnya penerima riwayat rahasianya seperti apa sih Bunda Imad selamat malam malam jadi sebenarnya Ibu Hasna ini adalah adik saya wih pantesan mirip adik saya ya tapi dia downline saya tapi dulunya sebenarnya dia adalah mentor saya dan dia dulu yang mengajarkan saya dan yang memperkenalkan saya pertama kali yang namanya MLM karena ibu Hasna itu sudah ber MLM sejak zaman kuliah saya belajar dari ibu Hasna bahwa dia adalah seorang ASN suami istri waktunya sangat terbatas sementara dia masih bisa nyambi berbisnis apalagi dengan saya yang hanya IRT Tulen gak punya pekerjaan tidak punya penghasilan kenapa saya tidak memulai dan juga memacu penghasilan di bisnis MLM itu sendiri dan Alhamdulillah karena saya punya full time melakukan bisnis apapun itu termasuk yang saya katakan tadi disini MLM sehingga Alhamdulillah saya lebih berhasil daripada ibu Hasna benarnya beda disitu yang ngajarin ibu Hasna dulu memang sempat upline saya di bisnis pertama kami tapi bisnis saya yang kedua dan sampai hari ini dia downline saya terus sudah kalah dengan waktu dia oke luar biasa kami saling mendukung pokoknya sukses bareng-bareng gagal kalau harus gagal tapi disini di kamus kami itu gak ada kata gagal tidak ada kata susah semuanya gampang woy mantap ini pokoknya kita harus membuktikan kami punya komitmen berdua kita ada komitmen nih saya itu dengan ibu Hasna itu komitmen kita harus membuktikan bahwa kami adalah keluarga dari Palawai harus sukses keluar membuktikan ke dunia bahwa kami bisa sukses tanpa mengharapkan warisan dari orang tua itu adalah komitmen kami berdua seperti itu hanya sukses mengandalkan warisan orang tua banyak di luar sana tapi bagi kami berdua kami bisa sukses bukan karena warisan seperti itu woy amat luar biasa kita memang suka terlahir penuh dengan komitmen woy oke siap komitmen pokoknya pantang menyerah jujur itu sudah pesan nenek moyangnya sudah harus hidup jujur jadi dalam berbisnis juga kami terapkan juga jujur dan ternyata kemarin di acara sukses seminar di Jember Pak Arjo juga mengatakan bahwa memang kuncinya kita mau sukses itu adalah pertama harus jujur dalam hati saya bilang saya bukan hanya dalam berbisnis saya jujur tapi itu adalah memang sudah kita digembleng dari orang tua kami bahwa nak kamu kemana pun sampai yang penting kamu jujur insya Allah kamu akan selamat dan baik-baik saja dan Alhamdulillah saya juga selalu merasa hidup saya baik-baik walaupun saya orang yang nekat-nekat juga seperti itu terima kasih mantap luar biasa benda imat ini ya wah luar biasa tadi kata-katanya yang saya petik tadi beliau menapa memang komitmen karena beliau tidak ingin mengandalkan apa itu beliau ingin mempunyai hak itu sendiri tidak mengandalkan warisan nah gitu kalau saya sebenarnya sebaliknya saya mengandalkan mengandalkan warisan cuma masalahnya tidak ada yang diwariskan kalau teman-teman mungkin banyak warisannya ada kalau saya mengharap penuh tapi tidak ada yang diwariskan bayangin kakak Hasna yang jadi pembicara malam hari ini baik teman-teman semuanya saya mengingatkan lagi kepada teman-teman semuanya yang sudah melakukan aktifasi RO Plenty silahkan teman-teman untuk merename namanya menjadi apa itu menambahkan huruf A D garis miring nama Anda karena kita akan tadi sudah mendata saya sudah menghitung sementara tadi itu saya hitung ada kurang lebih sekitar 20 yang sudah merename 20 orang saya yakin yang belum merename dan yang sudah RO itu ada juga tapi mungkin belum merename karena apa? karena kita bisa mengetahui tentang yang namanya data ini bahwa teman-teman ini sudah RO Plenty silahkan teman-teman merename caranya adalah klik peserta oke saya ini di bawah itu ada tulisan peserta ada simbol orang dua disitu kita klik setelah itu ada nama Anda paling atas pastinya nama Anda itu klik nama Anda lalu disitu ada tulisan muncul pilihan ganti nama atau rename silahkan kasih tambahan AD kalau Anda sudah RO Plenty yang belum gimana? ya jangan yang belum nggak usah dikasih yang namanya tambahan huruf A dan C oke ya saya hitung disini ada kurang lebih sekitar 2, 3, 4, 5 tambah 25 orang ya oke 25 orang jadi intinya yang sudah melakukan RO Plenty di acara ini sekitar kurang lebih 25 orang jam sudah menunjukkan waktu 20.05 waktu Indonesia Barat ya artinya artinya dalam waktunya kita belajar lagi lebih dalam lagi dengan yang sungguh-sungguh dan dengan yang namanya apa itu kesiapan untuk belajar kepada seorang pembicara utama kita yang sudah kita siapkan jauh-jauh hari ya supaya kita bisa lebih paham lagi lebih getol lagi lebih bisa mengkampanyakan ya mengkampanyakan RO Plenty ya karena ini sudah masuk tahun kampanye kita juga harus ikut kampanye kampanye apa RO Plenty setuju ya oke jadi ini tahun kampanye kita juga harus kampanye RO Plenty ketemu orang Pak tahu RO Plenty ya pasti enggak tahu orang baru belum tahu nah ini Pak saya jelaskan nah oke saya lihat dulu ada yang komen-komen adik adik oke bukan di komen ya kakak ya bukan di komen tapi di ini tapi enggak oke lah oke enggak masalah mungkin karena apa itu belum mungkin belum paham tentang untuk mengganti namanya nanti mungkin apa itu pohost bisa membantu untuk merenamkan yang sudah chat bahwa beliau sudah melakukan aktifasi RO Plenty baik teman-teman semuanya ya kan kita sama-sama belajar waktunya sudah oke ini terus terus-terus mulai ini mulai bertambah-tambah nih oke saya cek dulu nah oke oke ya jadi intinya mungkin bisa minta tolong nanti pohost ya kan bisa untuk merenam nama-nama yang sudah chat ya baik teman-teman siap belajar malam hari ini siap pastinya siap karena sudah tidak sabar menunggu apa yang disampaikan oleh pembicara utama kita pembicara utama kita kita langsung datangkan ya yaitu beliau seorang co-founder di perusahaan TH Network Indonesia ya beliau mempunyai apa itu ilmu mempunyai yang namanya apa itu skill mempunyai pengalaman yang sangat luar biasa di industri network marketing ya jadi nanti akan menyampaikan apa sih tentang apa sih co-pland itu apa sih perusahaan TH Network itu ya nanti akan dijelaskan secara detail oleh beliau maka dari itu teman-teman silahkan simak ya kalau yang sekarang ini masih mungkin mau ke toilet silahkan ke toilet dulu jangan sampai nanti pas waktu beliau bicara anda ke toilet jangan ya karena se ketik yang disampaikan beliau itu penuh makna dan penuh arti ya oke teman-teman semuanya langsung saja kita panggil pembicara utama kita yaitu co-founder TH Network Indonesia Bapak Irawadji Hazar silahkan waktu dan tempat kami berjelaskan oke thank you Om Herman oke Om Herman Santoso tangan plus dulu dong buat Om Herman ya plus yang selalu enerjik dan semangat ini ya oke Bapak Ibu Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Wabarakatuh apa kabar saudaraku semuanya sehat ya boleh di kolom chat aja semua ketik sehat ya dan tadi sudah disapa dari awal juga oleh host kita Bapak Senior White Popas ya Herman Santoso sebentar lagi beliau eksekutif apa kabarnya sebentar lagi setelah itu akan jadi Star Director ya amin oke Bapak dan Ibu sekalian sejatinya malam ini sebenarnya seperti yang kemarin minggu kemarin tepatnya juga sebagai host kita adalah Om Herman atau Pak Herman menyampaikan bahwasannya malam ini adalah agenda dari CEO atau founder kita Bapak Iwanando ya nah berhubung beliau masih dalam perjalanan sehabis seminar sukses seminar ya di Jember ini berefek beliau tidak bisa untuk agenda Zoom malam hari ini dan kita majukan agenda yang berikutnya ya insyaallah di minggu depan beliau akan hadir di tengah kita bersama dalam rangka berbagi sharing baik itu semangat maupun juga wawasan yang perlu terus kita upgrade untuk bagaimana kita segera mencapai pencapaian apapun yang kita inginkan lewat bisnis kita TH Network Bapak dan Ibu sekalian malam ini kita sudah diawali dengan pembukaan oleh host kita dan selanjutnya ada sharing ya dari leader kita Ibu eksekutif White Topas Hasnaunya ya nah saya ingat sekali waktu ke Wajo itu pertama ya belum serame yang sekarang saya yakin ya masih awalnya masih sedikit orang ya dan kita baru mencoba waktu itu memulakan TH Network di Makassar juga ya dan hari ini luar biasanya kehadiran Bu Imad saya ingat beliau juga hadir di TOP perdana waktu itu kita adakan di Makassar dan hari ini suatu surprise banget ya memang dalam waktu yang lebih singkat beliau bisa mencapai yang sudah beliau yang sudah kita dengarkan bersama ya Bapak dan Ibu pada malam hari ini saya ingin tahu dulu nih mungkin ada yang di dalam Zoom kita ini yang belum bergabung menjadi keluarga besar dari TH Network Internasional atau TH Network Indonesia ya silahkan ketik angka 1 deh di kolom chat ya yang belum bergabung yang belum menjadi member dari TH Network ada oke kita tunggu beberapa saat jika ada silahkan ketik angka 1 oke berarti semua sudah member oke kita tunggu ternyata tidak ada berarti semua sudah menjadi member oke pertanyaan berikut adalah saya yakin tadi gak ada yang jawab ya berarti ini semua sudah member sekarang siapa yang benar-benar pengen mencapai reward kapal pesiar ini bagian yang belum terutama silahkan ketik angka 5 ya jadi istilah 5 benua 5 kiri 5 gol 5 kiri gol kanan ya oke silahkan ketik angka 5 oke oke cepat semua oke semuanya oke saya doakan saya doakan anda yang ngetik angka 5 semuanya segera terwujud di bulan April pencapaian RO di anda ya 5 kiri 5 apa 20 RO kiri dan kanan ya anda berhak atas kalau pencapaian April ditambah lagi uang 1 2 juta rupiah oke Bapak dan Ibu malam hari ini karena memang sudah member semua saya akan coba share satu slide dalam rangka kita mengulang mengulang kembali dengan satu poin kalimat di awal yang bisa Bapak Ibu lihat di slide saya izin share ya slide-nya oke dan kita sama-sama belajar malam hari ini Bapak dan Ibu sekalian saya yakin hampir semua kita setuju bahwasannya ada kalimat di luar sana mengatakan yang sukses itu cenderung sedikit orangnya lebih banyak orang yang memutuskan berhenti atau diistilahkan dengan gagal saya yakin semuanya bersuju karena rumus sebenarnya gak ada orang yang gagal yang ada hanya orang yang memutuskan untuk berhenti maka orang-orang seperti itulah yang dicet dengan gagal Bapak dan Ibu apa sih yang menjadi penyebab salah satunya ya disini saya sudah tuliskan di dalam powerpointnya yang menjadi penyebabnya adalah salah satunya tidak memahami dan tidak memahamkan marketing plan serta pola bisnisnya secara lengkap nah inilah yang menjadi salah satu penyebab banyaknya orang mengalami hal-hal sebagai berikut yang pertama yang belum bergabung akan enggan bergabung yang kedua kalaupun bergabung akhirnya gak jalankan bisnisnya yang ketiga jalan tapi gak serius ada yang mencoba serius tapi gak bertahan lama dan bahkan ada yang mengalami stagnasi bahkan berani mengubut impiannya impian mereka saya yakin Bapak Ibu bertemu hal-hal seperti ini di dalam jaringan bertemu hal-hal seperti ini di dalam ketika melakukan presentasi oke di poin pertama enggan bergabung saya sedikit share pengamatan kita akhir-akhir ini Bapak Ibu kenapa tidak memahamkan marketing plan menjadi penyebab salah satu orang enggan bergabung oke pertama adalah karena selama ini orang-orang melihat bisnis seperti ini pertama asumsinya adalah bisnis jualan-jualan produk jualan-jualan obat benar ya kalau bagi orang yang melihat seperti itu kita dibilang adalah penjual produk oke dan yang kedua ada orang yang dilihatnya berjuang melakukan bisnis ini tetapi malah akhirnya mereka melihat ketidak berhasilan jadi makanya ketika kita pun menawarkan bisnis ini ke orang mereka enggan bergabung oke dan yang ketiga penyebabnya adalah kembali ke halnya banyak orang enggan bergabung dikarenakan apa ketidakpercayaan yang didasari oleh ketidak keterbukaan ditambah lagi dengan adanya ketidak pemahaman kita terhadap konsep bisnis secara menilu sehingga presentasi kita mungkin belum terpenuhi syarat untuk orang mengambil keputusan oke bapak dan ibu hari ini kita tidak bisa pengkiri kita tidak bisa pengkiri bahwasannya apa mari coba kita lihat ada dua asumsi asumsi yang pertama adalah dengan satu kalimat yang mengatakan rubah penawaran anda maka akan berubah respon orang terhadap anda selama ini orang-orang melakukan kegiatan bisnis seperti ini dengan notabene bisnis MLM yang ada produknya cenderung lebih pastinya itu memang mengedepankan adalah kualitas produk betul ya dan tetapi pada fakta yang ditemukan atau praktek di lapangan orang-orang yang akhirnya terbentur dan memilih stuck dan berhenti itu karena apa karena cenderung lebih banyak mereka lebih seperti pelaku penjual produk apa itu ketika lebih fokus menawarkan produk mereka pasti akan menemukan yang namanya 50% penolakan 50% abu-abu loh kok tidak ada penerimaan karena rumusnya dari dahulu saya yakin semua pas setuju ketika kita hanya menawarkan produk orang akan berkata tidak 50% dengan segudang alasan produk mahal apalagi saya yakin banyak alasannya klasik semua dan 50% abu-abu yang kita masuk apa tunggu ya saya pikir-pikir dulu tunggu ya kalau ada uangnya dulu tunggu ya saya tanya suami dulu bener gak ini pasti ketemu hal-hal begini dan hal ini terjadi kenapa orang-orang akhirnya stuck tadi kembali ini ada hubungan gak dengan RO Plen D pencapaiannya gereget gak teman-teman nantinya ini akan ada hubungan jadi kalau seandainya hari ini kita hanya sekedar menawarkan produk kategori dengan hanya menawarkan produk maka tetap akan ketemu 50% itu penolakan 50% masih keraguan lalu bagaimana apa yang kita tawarkan sebenarnya pertanyaannya adalah asumsi yang kedua kalau kita tawarkan benefit keuntungan atau uang pertanyaannya adakah yang menolak Bapak dan Ibu saya yakin gak ada dengan salah satu contoh penawaran jika lewat produk ini saya bisa bantu Anda punya penghasilan yang bisa keluar Anda dari masalah Anda jika saya bantu Anda lewat peluang yang ada di sini bisa menghasilkan uang yang bisa membantu Anda keluar dari masalah hutang-hutang Anda kira-kira Anda join gak jadi banyak bahasa banyak penawaran yang bisa Anda sampaikan tentu dengan salah satu syarat adalah penguasan Anda terhadap materi marketing plan terhadap peluang bisnis ini secara lebih tepat makanya setiap zoom senin kenapa materinya cenderung nanti sama selalu mengupas marketing plan selalu mengupas yang namanya konsep plan kita apa yang menjadi pembeda dan segala macam inilah dasarnya oke kita lanjut Bapak dan Ibu ya tentu kita gak mau jadi bagian dari orang-orang yang mengubur impian kita oke oke kita akan coba kupas secara lebih sederhana apa sih yang menjadi keunikan marketing plan PHNETOK itu dihadirkan ya yang pertama semua kita sudah pasti paham bahwasannya disini adanya kelebihan-kelebihan yang tidak dimiliki oleh konsep bisnis MRM di luar sana ya yang pertama adanya cashback tanpa syarat dibayar bertahap tiap tanggal satu ada kerjaan atau tidak ada lakukan aktivitas atau tidak anda yang berada di yang namanya paket ya paket join tertinggi tetapi sebenarnya ini saya setujunya ini paket join termurah Bapak dan Ibu ya kenapa nanti kita bahas kenapa dia paket join termurah ya cashbacknya nilainya 35 juta ini semua sudah paham adanya promo produk free yang memudahkan anda sebagai alat bantu bisnis anda jadi seharusnya sudah tidak menjadi masalah untuk sampel produk untuk demo produk dan perusahaan sudah care dan sudah memahami kebutuhan itu maka diadakanlah promo dengan paket itu oke suara-suara oke dimuduh dulu Bapak dan Ibu ya biar tidak mengganggu yang lain oke dan uniknya menuju paket tertinggi ini boleh dilakukan secara bertahap jadi tidak harus langsung sekaligus di awal ya jadi bisa bertahap anda dari silver upgrade gold gold upgrade ke platinum platinum upgrade titanium atau mungkin dari gold langsung upgrade ke royal titanium artinya anda bebas itu bertahap dan tetapi tetap harus diingat ini diberi waktu proses tahapannya ya yang mana per 6 bulan dari semenjak anda bergabung itu mesti sudah harus naik kelas kok gitu pak dikasih waktu iya dong kami paksa anda sukses gak ada masalah ya daripada anda hanya terkunci anda hanya terpaku di posisi silver ini justru membahayakan kenapa anda gak bisa maksimal mendapatkan pembunusan yang ada di dalam marketing plan tidak maksimal firing tidak maksimal reward inilah kalau kelemahannya kalau kita hanya misalkan silver lalu gak ada upgrade ya makanya kami berikan pola silver atau proses upgrade dari paket ke paket itu maupun dari silver goal-goal selanjutnya itu diberi jendela waktu per 6 bulan oke cukup sebenarnya ya jadi kemarin juga ada kesimpulan dan sudah diumumkan di website anda yang sudah lewat batas upgrade itu silahkan hubungi CS ya karena kalau anda request pun tidak akan bisa lagi tapi manual ke CS untuk dibukakan oke dan ini keunikan selanjutnya sebelum bicara marketing plan adanya support operasional senilai 5 juta mulai dari 5 juta hingga 150 juta kenapa ini perlu disampaikan terus menerus kenapa disilahkan support operasional bapak dan ibu karena ini berbeda prinsip dasarnya ini bukanlah sebuah voucher diskon yang akhirnya anda terkendala di dalam melakukan presentasi ke orang orang minta diskon ke anda untuk join bukan itu tujuannya tetapi malah ini disiapkan sebagai wujud kepedulian perusahaan karena kata kuncinya adalah harga press list produk itu tetap di angka 1,5 untuk minimal satu paket dan anda berhak melakukan pencairan dana support operasional ini tentu ketika anda prosesnya adalah anda melakukan aktivitas bisnis anda pasti butuh biaya operasional maka anda diberikan selisih keuntungan itu dari potongan saldo auto debit dari saldo akun anda dan itu dengan prinsip dasarnya sebenarnya bapak ibu itu adalah dana support operasional yang disiapkan kepada kita karena kita memahami melakukan bisnis seperti ini pasti butuh biaya yang cukup besar karena eranya sudah beda kalau dahulu orang hobinya mungkin masih bisa lakukan bisnis ini dari komiting ke komiting tapi hari ini sudah agak keren dikit restoran ke restoran kafe ke kafe pasti ngeluarin budget yang lumayan yang mana kalau hanya mengandalkan pairing yang ada di pembonusan MLM biasa atau bonus sponsor saja ini tidak akan tercover bapak dan ibu dan ini logikanya untuk dana atau yang sering teman-teman sebut dengan pop puter nah ini bahasa-bahasa yang sederhana yang perlu kita pahami pilihan paket belanja ini yang paling termurah itu adalah Royal Titanium semua coba ganti bahasanya bukan paket pembelanjaan termahal tapi justru ini adalah paket pembelanjaan termurah kenapa termurah ya faktanya adalah kita dapat produk senilai 50 paket kalau paket normalnya 1,5 berarti 75 juta berarti anda sudah dapat berapa betul tidak 75 juta anda bayar cuma 46 juta artinya ini paket paling termurah bapak dan ibu ya belum lagi dapat yang namanya cashback oke lah belum bicara saldo voucher yang akan cair menunggu kalau kita sudah aktif tetapi adanya cashback senilai 35 juta berupa cashnya ini sudah menjadikan bukti bahwasannya ini adalah paket terburah yang ada di THN oke ya selanjutnya justru paket termahal itu ada di mana bapak ibu di silver 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 itu kalau anda pebisnis itu paket termahal sebenarnya kenapa anda beli satu dapat satu gak dapat free ya kan dapat keuntungan yang pasti saldonya kecil anda sponsor di orang paket platinum mudah gak bisa anda hanya punya saldo voucher hanya 5 juta ya kalau anda hanya kategori mungkin ingin coba-coba produknya gak apa-apa mungkin belanja yang silver saja ya jadi saya ingin menekankan disitu saja poinnya bahasanya paket termurah ada dimana royal titanium ya itu paket termurah paket termahal ada dimana paket silver jadi biar orang gak mau lagi di silver ya oke selanjutnya ganggu kayaknya ini ada coretan ya bentar ini bisa dihilangkan kayaknya co-host bisa bantu dihilangkan saya juga agak ribet kayaknya oke di clear ya di clear kan baik kita lanjut marketing plan kita gak akan kupas seperti layaknya top kepada anda tidak tetapi kita akan lihatkan poin-poin inti dari keunikan atau gini dari marketing plan THNetwork itu apa ya ada 4 plan yang ada di THNetwork ada plan A ada plan B ada plan C ada plan D plan A ini adalah kalau boleh kita sebut ini adalah kategori aktif ya kegiatan aktif ini plan B ini ada lebih sifatnya kepada kegiatan pasif anda cukup pakai produk dan ini investasi jangka panjang ya dan plan C ini adalah alat bantu anda alat bantu apa alat bantu anda biar dapat produk murah alat bantu apa biar anda dapat produk murah yang bisa dibagi-bagikan sebagai sampel dibagi-bagikan sebagai anda untuk pakai kepada keluarga dan segala macam tetapi tetap ada bonusnya oke dan plan D inilah sebuah kolaborasi hebat yang bisa anda lakukan ketika anda kolaborasi plan D ini dengan plan A kenapa pertama di plan A ada bonus sponsor di plan D ada bonus sponsor berarti double bonus sponsor oke di plan A ada bonus sponsor leveling di plan D ada sponsor 10 generasi ini sebenarnya bahasanya yang beda ini sama ya artinya double bonus leveling bonus sponsor leveling sudah double bonus sponsor double bonus sponsor leveling oke di plan A ada libersi bonus di plan D ada reward bonus plan D sama sama-sama jenis penghargaan yang layak anda dapatkan penghargaan yang pantas anda dapatkan ketika anda mencapai akumulasi dan menjadi suatu keunikan dan kehebatannya apa disini Bapak Ibu karena ini akumulasi tanpa batas waktu cepat lambat atau lambat atau lambat hanya anda yang menentukan oke dan bagaimana apa nanti reward-reward di plan A atau leader bonus di plan A dan persamaan atau bisa sekaligus pencapaian di plan D nanti kita lihat ya dan selanjutnya keunikannya adalah anda lakukan fokus juga di plan D anda bisa tercapai di plan A ini semua saya yakin sudah mulai memahami dan akhirnya per lahan-lahan satu per satu sudah capai reward di plan D ya bahkan sudah berpengaruh langsung di reward plan A nya dan saya optimis kita optimis kita yakin yang tadi kalau Ibu Hasnawiah berkata 50 dari Makassar saya yakin lebih ya saya yakin bisa lebih dengan adanya Bu Imad pelaborasi yang hebat dia kakak adik dan adanya tim-tim yang lain ada pekan baru saya yakin teman-teman semua ada Bu Nur Hasni yang kemarin juga sudah reward ada Bu Indah ada Bu Ida teman-teman yang semua yang sudah mencapai reward ingat saja kita jangan berbangga hati dulu kita yang sudah mencapai ini satu pesan ini satu semacam titipan jangan berbahagia dulu ketika kita sudah mencapainya justru harus bersedih kalau Anda bisa mencapainya tetapi Anda sendiri yang berangkat ke kapal pesiar saya doakan Anda pasti bisa mengajak banyak orang dan membantu banyak orang juga bisa sampai ke posisi yang Anda dapatkan oke Bapak dan Ibu kita coba lihat leadership bonus di layar satu di plan A itu ada tiga layar layar satu layar dua dan layar tiga layar satu itu ada ingat kata kuncinya minimal paket Anda adalah paket gold minimal paket Anda paket gold baru Anda bisa mendapatkan reward reward ini karena kalau Anda berada di paket silver sebenarnya kategorinya dianggap seperti Anda hanya pemakai produk saja oke jadi Anda yang berbisnis pasti siap ya kalau Anda yang masih ada di silver hari ini kalau masih ada Anda segera upgrade ke paket menandakan Anda siap untuk berbisnis ya kita sudah sama-sama tahu di plan A ini ada tiga layar dan coba kita fokus di layar satu layar satu 15 kiri 15 kanan white law pass 60 kiri 60 kanan 250 kiri dan kanan 750 kiri dan kanan 2250 kiri dan kanan 6000 kiri 6000 kanan di awal kita mempresentasikan ini bapak dan ibu banyak orang mengatakan ini sulit ini sangat lama ini jangka panjang ternyata ternyata bapak dan ibu hari ini sudah tertepiskan bukan hanya layar satu bahkan sudah ada yang membuktikan di layar kedua yaitu rubi direktor pertama dan baru satu-satunya ada di Indonesia yaitu dari jember ibu suyatin SPB kata orang ini lama ini panjang ternyata tidak bapak ibu karena ada cluenya adalah pertama tidak ada kewajiban tutup poin yang kedua setiap pembelanjaan itu dihitung paket keakumulasi reward anda inilah pembeda dari MLM yang dihitung maka adalah ingat kata kuncinya paketnya jadi yang dihitung kiri dan kanan adalah paketnya bukan jumlah orangnya bukan omset per orangnya tapi justu berapa omset yang terjadi secara jumlah hitungan akumulasi paket di dalam jaringan kita baik itu secara aktif ataupun secara repeat order inilah yang menjadi keunikan sehingga terjadi percepatan pak katanya ini terlalu panjang jarak antara 250 kiri menuju 750 ini panjang terus dari 750 ke 2000 itu jauh pak ya alasan selalu masuk akal benar tetapi jangan khawatir bapak ibu semua kekhawatiran anda sesemua yang anda anda keluh kesahkan sampai ke teringat CEO kita ya berupa saran berupa masukan dan segala macam dipertimbangkan dalam meeting kita akhirnya apa lahirlah plan B untuk mengimbangi itu semua ya anda yang mungkin tadi melihat panjang sekali oke kita lihat ada sesuatu lebih lagi jalan tolnya ada sesuatu lebih lagi jalan bukan tol aja tapi ini super tol bapak ibu super tol kenapa bukan hanya anda dapatkan suatu percepatan pencapaian tetapi anda bisa dapatkan double keuntungan double win ya jadi bukan hanya percepatan tapi anda bisa double kemenangan anda rasakan kenapa sudah dipersingkat nilai rewardnya tetapi juga mempengaruhi kepada plan A dan uniknya tadi sudah disampaikan anda di plan D akan mendapatkan juga bonus sponsor lagi ada bonus sponsor leveling lagi atau sponsor generasi lagi dan disini ada yang namanya reward atau leadership persamanya dengan plan A dan disini hanya membutuhkan 20 kiri dan kanan RO anda sudah berhak atas auto renewal plan D artinya anda berhak lagi dapat produk senilai 4 juta lagi tanpa harus belanja ulang hebat apa hebat bapak ibu oke anda RO sekali ketika anda mencapai akumulasi 20 RO kiri dan kanan anda sudah otomatis auto renewal maksudnya apa anda otomatis seperti RO lagi dapat produk lagi senilai 4 juta tanpa keluar duit untuk apa untuk antriam berulang ketika tercapai lagi nanti setelah anda akumulasinya penuh 500 kiri kanan anda gak perlu RO lagi tapi sudah menghitung saja nanti jumlah akumulasi RO berikutnya jadi artinya tidak ada aktifasi berulang paham ya bapak dan ibu tidak ada aktifasi berulang untuk RO plan D justru anda akan diaktifkan otomatis dan dikasih produknya secara gratis nah tentu kalau belum pernah RO RO dulu jangan pernah ada istilah menunggu anda untuk RO bapak dan ibu terjadinya perlambatan sebenarnya hanya karena saling menunggu makanya di sistem kami selamat katakan kepada anda kalau anda mau menunggu kami kasih waktu cuma per satu bulan setelah itu anda gak bisa lihat anda gak bisa memantau di bawah anda sudah RO atau tidak kalau anda belum RO apakah sulit RO satu kali seumur hidup bapak dan ibu kalau yang sulit boleh ketik angka satu kalau yang bilang sulit nanti saya kasih roadmapnya oke kalau merasa sulit nanti tanya sama teman-teman yang udah biasa di MRF tutup poin 4,5 juta setiap bulan ya ini tidak perlu tutup poin sekali aja kenapa kenapa kok harus gitu Pak kan bisa kami aja yang suruh donen kami RO gak bakalan kan rumus di MLM itu sederhana dimulai dari diri sendiri baru orang lain mengikuti kalau upland-upland gak pernah RO mau nyuruh donen-ero itu keterlaluan maka kami juga harus memposisikan ini pada tempatnya jadi tidak ada istilah upland hanya memotivasi donen-ero kalau upland ini gak RO gak ketahuan yaudah gak dapat selamat sudah nah jadi ini sudah dipikirkan Bapak dan Ibu jadi bukan hanya sekedar ibarat pemimpin bos yang menyuruh orang untuk punya onset tapi yang bosnya sendiri gak melakukan itu itu kategori bos tapi justru kategori leader adalah dia memulai dari diri dia sendiri dia melakukan mulai dari diri sendiri dia menjadi contoh orang lain itu dia benar setuju ya jadi begitu oke 20 kiri 20 kanan ketika anda sponsori orang apakah itu anda pakai pola duplikasi langsung join langsung RO atau bagaimanapun itu kembali kepada anda tetapi intinya ketika kita melihat di D saja 20 kiri 20 kanan tercapai pasti tercapai gak yang 15 ke 15 kanan otomatis saudara gak anda dapat tur kapal pesiar anda pasti sudah WTO pass begitu bahasanya ketika anda sudah mencapai 220 kiri dan kanan bapak dan ibu diakumulasikan lagi dengan RO sebelumnya yang 20 oke sudah masuk akumulasikan hitungan 220 ditambahkan dengan kondisi jaringan di plan A nya saya yakin anda sudah juga pasti di posisi eksekutif artinya reward eksekutif plan A anda dapatkan serilai 15 juta plus anda dapatkan lagi 120 juta premier trip religi atau premier car serilai 120 juta luar biasa gak ini bapak ibu jadi kalau selama ini orang mengatakan reward di T hanya itu lama lama ini kita bom sekarang dengan kondisi yang jauh lebih berbeda ini faktanya double reward nya double bonus sponsor nya double sponsor leveling nya ada kupas maka harus dikuasai marketing plan ini bapak ibu yang menjadi pembeda kita apa gimmick nya apa ini realnya seperti apa dan selanjutnya 1200 kiri dan kanan kalau ini sudah terjadi kita pastikan bapak dan ibu anda sudah start direktor benar tidak minimal anda sudah pasti start direktor dan anda sudah layak dapat 500 juta dan wajar tidak kalau seandainya ini dilakukan dari awal bu himat ini karena plan D ini baru hadir aja kalau dia kemarin juga dari awal dia mungkin join lalu setelah itu 5 bulan bisa tembus sonda bio 200 juta saya yakin beliau juga tembus 500 juta gak perlu nyesal ya bu himat gak perlu bersedih karena RO plan D baru hadir dan yang pasti saya yakin sebentar lagi teman-teman bisa lebih mudah lagi kenapa karena kita udah tau cluenya cluenya apa yuk kita lihat nah ini saya tampilkan sedikit yang bagi yang belum paham dan belum tahu cara order RO plan D saya ragunya ada yang belum RO karena gak ngerti caranya ini khawatir upline-nya suruh-suruh RO tapi downline-nya gak ngerti cara RO dikira belanja biasa nah ini cara alur proses RO plan D masuk ke website thanetuk.co.id atau langsung di ionpremier.com anda masukkan username dan password anda klik menu yang garis 3 pilih repeat repeat order habis pilih repeat order klik request repeat order plan D oke pilih paket RO yang anda inginkan banyak pilihannya bapak ibu sekarang banyak sekali anda kenal produk baru kemarin kita launchingkan TH gentle premier kece dipakai ibu-ibu bukan hanya gentle itu berarti laki-laki yang pakai enggak tapi berwibawa dipakai kaum bapak ya kalau cewek emang makin kecil makanya nah ini hanya ada di RO plan D dan anda bisa dapatkan harganya jauh lebih murah karena anda ibaratnya belanja 2 juta dapatnya 4 jutaan oke kalau dia sudah pindah ke plan A mungkin ini harganya jauh lebih mahal anda dapatkan oke jadi plan D itu banyak keuntungannya harga jauh lebih diskon produk lebih banyak dapat keuntungan lebih banyak dapat oke dan ini disuguhkan otomatis bagi anda yang sudah bergabung yang belum bergabung enggak bisa dapatin ini ya oke pilih jumlah paket yang diinginkan tentukan jumlah paketnya masukkan pin transaksinya proses order transfer nilai sesuai tertera di sana lalu konfirmasi ke customer service khusus RO kita oke simple kok ya prosesnya nanti yang butuh ini kita kirimkan ya prosesnya sekarang pertanyaannya cuma satu seberapa penting bagi kita untuk mewujudkannya ya tadi saya bahas tentang roadmap maaf sebentar ya saya sudah siapkan roadmapnya saya sudah siapkan roadmapnya dan roadmapnya itu seperti apa kita lihat sebentar saya kehilangan file-nya di mana oke sebentar izin file-nya jadi berubah oke ini roadmapnya bapak dan ibu sebentar oke ini roadmap yang sudah saya siapkan dan ini sebenarnya sederhana kalau bagi para leader saya yakin sudah paham sekali ya kalau ada silam mind map roadmap ya roadmap ini ya peta perjalanan lah sederhananya setelah join itu apa sih ya setelah join itu anda pastikan anda bisa lewatin alur-alur simpelnya ini sebenarnya simpel sekali ya jadi anda yang memutuskan mungkin join di Real Titanium oke ya selamat anda sudah berada di paket termurah tetapi itu paket paling eksklusif ya banyak keuntungan ya dan itu bagi anda yang join di silver anda ikuti tahapan untuk upgrade paket ya karena kalau anda tidak upgrade paket kasian anda tidak bisa maksimal ya maksimal mendapatkan bonus dan uniknya anda bisa bertahap sampai ke Real Titanium anda tetap berhak atas semua fasilitas yang ada di Real Titanium enak ya jadi walaupun bertahap naiknya sampai ke sana anda tetap dapat semua fasilitas yang sama oke bapak dan ibu saya yakin para leader semua sudah paham ya apa yang menjadi dasar terjadinya proses percepatan sebuah bisnis oke saya bilang ini roadmap to success menuju income 1 miliar pertama anda di TH Network dengan apa dengan pola kolaborasi plan A dan plan B oke kolaborasi plan A dan plan B ini bahasanya Om Bili nih saya kolaborasi ini ya jadi saya semakin kental dan suka dengan kalimat kolaborasi ini semenjak tahun Bili jujur aja aplos dong buat Om Bili nah jadi apa sih ini alurnya pastikan bapak dan ibu ketika anda bergabung sikap yang harus dimiliki pertama adalah anda mau membuka diri untuk belajar saya yakin kita walaupun dengan segudang pengalaman tetap akan berbeda dalam satu kendaraan antara Mercedes Ben tahun tahun ini dengan tahun lima tahun yang lalu itu berbeda apalagi berbeda kendaraannya benar tidak apalagi pembandingnya Mercedes Ben Lamborghini dengan Avanza ini jelas beda anda mesti mempelajari fitur-fiturnya semua anda membuka diri lagi untuk mempelajari fitur-fiturnya biar anda tidak canggung setuju ya jadi hilangkan ego oh saya sudah pernah jadi leader hebat saya pernah menjadi orang yang lebih hebat daripada anda saya pernah jadi lebih hebat daripada upland saya nah ini ini harus mesti dihilangkan dulu ini syarat pertama ketika anda mau memulai roadmap ini menuju satu income pertama satu miliar pertama anda di TNN oke kok satu miliar pak yuk kita lihat ya pertama adalah sikap kita dengan mau belajar tadi kita ikuti polanya apa polanya di bisnis MLM dari zaman dulu sampai sekarang tidak ada yang berubah mulai dari mulai menemukan apa kira-kira tujuan anda bergabung di bisnis ini apa yang ingin anda wujudkan lewat bisnis ini ini yang sering disebut dengan apa impian dan cita-cita anda jadi ini bukan pertanyaan anak TK Bapak dan Ibu bukan pertanyaan kepada anak TK yang mesti dijawab cita-citanya apa bukan tapi justru ini memang harus anda pertimbangkan lewat peluang bisnis yang ada di sini kepantasan apa seberapa pentingnya kita bisa mencapai hal ini untuk kita dan inilah menjadi pecahan pecahan impian tadi inilah yang menjadi pecahan pecahan keinginan keinginan yang segera ingin diwujudkan sehingga apa ini modalnya kata orang apa inilah modal semangatnya Bapak dan Ibu ketika Anda sudah punya impian dan cita-cita ini artinya Anda bukan karena termotivasi membicara Anda bukan karena termotivasi upline Anda bukan karena termotivasi oleh orang yang berhasil lewat bisnis atau dimanapun Anda saksikan tetapi justru ketika Anda sudah memiliki impian dan cita-cita ini artinya Anda sudah punya motivasi sendiri saya mau berjuang memang karena ini layak diperjuangkan dan ada yang ingin saya perjuangkan inilah poinnya maka selalu dibahas ini urutan pertama perlunya impian dan cita-cita karena saya lihat dan ini fakta dan tidak bisa berubah dan tidak bisa dipungkiri Bapak Ibu kenapa ada orang yang sudah tiga tahun mengenal TN Network dari awal katanya tapi justru ada orang yang baru lima bulan kemarin dia lebih duluan mencapai peringkat itu inilah pembedanya karena dia memiliki gregetnya dia memiliki impian dan cita-cita kenapa dia harus memperjuangkan ini saya kini ini semua pembeda dari kelompok-kelompok kecil orang sukses dengan orang yang banyak gaya ini adalah pembedanya tujuh ya oke mohon di bot biar tidak keresek-keresek ya suara saya masih jelas kalau jelas ketik angka lima lagi yuk atau kita sudahi oke jelas ya thank you yang respon oke kita lanjut ini road madness matriakhir matriakhir ya saya yakin semua kita sudah paham kalau disampaikan pun kayaknya sudah biasa dan ini memang harus kita coba lawan diri kita ah ini sudah biasa itulah justru mental block sebenarnya bapak ibu mental block itu bukan hanya karena merasa kita itu belum tahu apa-apa tapi justru sudah tahu semuanya itu juga mental block ada penyakit bukannya penyakit yang juga menghambat kesuksesan bukannya malas tetapi ada penyakit apa penyakit sudah merasa tahu segalanya itu juga penyakit penyakit kesuksesan masa lalu itu juga penyakit jadi ada orang mengatakan kegagalan adalah penyakit enggak kegagalan justru adalah sumber pembelajaran baru sumber pembelajaran bahwasanya agar kita tidak mengulang lagi kesalahan-kesalahan tetapi banyak orang yang hati-hati kalau kita akhirnya menutup diri gak mau belajar lagi artinya kita bisa jadi karena penyakit kesuksesan masa lalu saya yakin di sini tidak ada oke pakai produk disinilah sumber RO itu terjadi pakai produk 100% kebutuhan Anda bukan hanya bisa pakai kacamata saja Anda bisa pakai produk yang habis pakai Anda pakai biar Anda dapatkan segalanya saya gak perlu panjang lebar di sini ini saya yakin tetapi lucu rasanya kalau seandainya kita bicara kesehatan kita sendiri sakit-sakitan lucu katanya kalau seandainya kita ngajak orang diet kalau seandainya kita gak diet bener gak lucu kalau kita bilang produk THN itu ada bagus untuk diet kita gak diet gak pakai produk gak rasain manfaat gitu jadi kalau ada leader yang bingung dari mana RO itu datang dan asalnya sebenarnya sederhana kembalilah kepada polanya apa polanya pakai produk sesuai kebutuhan yang ngopi ganti kopinya ama kopi amor yang ngeteh ganti dengan printing maka ada bahasa MLM itu Anda hanya perlu mengubah konsumsi kebutuhan bulanan Anda menjadi bisnis yang menguntungkan melalui pengaruh jaringan kan itu konsep MLM bener gak jadi mengubah konsumsi kita artinya biasa T nya T ini ganti sama T kita udah jelas T kita lebih bermanfaat T print lebih banyak kualitasnya lebih banyak manfaat kesehatannya kita pakai jadi bukan hanya sekedar jual ini poinnya jadi kalau leader bingung dari mana datangnya RO itu sebenarnya hal yang salah jadi kalau ada orang bilang RO itu susah berarti Anda mengandalkan penjualan juga coba kita lihat mahal teh print ini kira-kira biayanya bapak ibu contoh Anda RO ada print satu saset satu poj itu bisa seratus gelas satu poj coba bapak ibu sama-sama hitung berapa jatuh nilainya satu poj berapa jatuh nilainya per satu saset satu gelas tidak akan lebih mahal dari Anda minum teh di warung bapak ibu buktikan saja benar tidak tidak akan lebih mahal cuma seribu lima ratus segelas ibaratnya Anda sedangin minum tujuh gelas cus ceruf murah banget jadi keterlaluan kalau Anda nggak mau RO nggak mau pakai produk kalau jago jual apa pertanyaannya adalah logika sederhananya bapak ibu bisnis ini kata kuncinya dalam duplikasi kalau kita jago jual pertanyaannya downline kita jago nggak jual seperti kita keahlian jago jual itu belum tentu bisa di duplikasi tetapi keahlian pakai produk tidak perlu menuntuk keahlian benar nggak pakai produk nggak perlu rumus keahlian tapi pakai lihatkan ke downline saya pakai produk terasa manfaat cerita benar segar sehat segala macam murah 1.500 cuma sekali minum anda minum teh di warung 3.000 bapak ibu jadi mulai anda RO untuk kepentingan kesehatan pribadi anda setuju nggak yang setuju silahkan ketik angka 5 lagi ayo udah pada tidur nggak ada yang ketik nih nggak setuju oh ada yang setuju kopi amor pertanyaan yang mahal apa murah bapak ibu anda pakai RO anda lihat di plan B ada pilihan paket RO nya kopi itu ada yang bilang nggak ada berarti belum lihat thank you omili banyak kali limanya ada kopi juga disitu anda lihat kebutuhannya disitu ada kopi amor anda lihat 5 berapa isinya satu kopi itu 5 saset 1 box anda beli di RO itu cuma anda hitung lagi berapa nilainya berapa modalnya minum sekali saset tapi anda bisa makin makin ehem-ehem sama pasangan anda bisa makin sayang sama pasangan anda makin jauh dari risiko terjadinya segala macam perserikuhan dan ini itu ketidakpuasan segala macam artinya apa pakai produk ini Bapak Ibu biar anda rasakan manfaatnya biar anda makin gampang menjualnya karena salah satu duplikasi yang paling hebat adalah duplikasi yang sederhana dilakukan ada jago jual anda mungkin pintar lobby ada pintar ngomong ada pintar kata orang menaklukkan orang lain tapi pertanyaannya apakah bisa downline anda melakukan belum tentu tetapi dengan anda pakai produk anda lihat kan nama downline anda bawa gelas pinti anda anda pakai produknya terasa manfaat anda ceritakan sama downline saya pakai dulu cuma 1.500 satu gelas bayangkan nah inilah simpelnya sebenarnya jadi RO itu kalau ada yang bingung dari mana datangnya anda terlalu ya oke selanjutnya buat daftar nama lagi ini sering disampaikan kalau anda memang mau bisnis anda lebih cepat pencapaiannya lebih maksimal hasilnya ingat dokter nama adalah aset anda dokter nama itu adalah aset anda aset bisnis anda aset yang akan terus bertumbuh kenapa kita punya kenalan 50-50 pasti punya kenalan 50-50 kali 50-50 kali 50-50 kali 50-50 nggak bakalan habis bapak ibu persoalannya adalah kalau anda tidak memulai mencatat 50 itu oke kalau saya senang mungkin leader-leader punya strategi masing-masing menuliskan data nama tetapi kalau saya senangnya begini karena ini bisnis memang real bisnis bisnis pasti butuh modal kita melihat kelompokkanlah data nama tambahkan kelompok data nama itu dengan ada istilah SP1 SP2 SP3 bukan hanya masalah fleksibel dinamis ambisius bukan hanya masalah dia banyak teman saja tapi lihat juga satu sisi lain apa sisi lainnya SP1 itu dia kalau ditawarkan peluang bisnisnya dia siap dan mampu join minimal di paket platinum ke atas itu sasaran satu lagi selanjutnya SP2 adalah kategori orang yang kalau dipresentasikan setidaknya dia kesanggupan modalnya dia join di paket minimal gold SP1 itu baru orang yang tadi kategorinya bilang produk mahal masuk ke silver oke nah saya yakin leader-leader sudah paham ini tidak saya ulas lagi semuanya buat janji presentasi pull up intinya adalah ini dilakukan bapak dan ibu dikontrol ini terjadi di dalam tim anda saya yakin inilah yang akan mempercepat terjadinya RO di dalam tim anda terjadinya tercepat duplikasi yang ada dalam tim anda oke ada service service bentuk pelayanan anda bukan hanya kepada downline anda bukan hanya kepada pelanggan anda tetapi ini juga service kepada diri anda disini juga ditanyakan apa service kepada diri anda pakai produk lakukan lucu ya kan kita gak sehat lucu anda jual produk untuk konsumsi nutrisi orang agar sehat anda sini gak pakai lucu jadi jangan lakukan hal-hal lucu ya nanti kita terjurumus pada lakukan hal-hal gila berharap sesuatu berbeda tetapi gaya-gaya lama mampus kita ya itu definisi gila ya oke sponsoring saya gak ngajarin lah semua hebat-hebat jago-jago sponsoring ya membimbing nah membimbing yang paling penting adalah Bapak Ibu tadi juga disampaikan Bu Imad dasarnya Bu Asnamia ya Pak Rio juga kemarin menegaskan lagi di pada acara sukses seminar sikap hubungan baik ini perlu dijaga karena terbentuknya teamwork itu dasarnya adalah hubungan baik apapun yang anda tawarkan kalau hubungan anda baik bisa diterima orang gak apapun yang anda ajak tim anda kalau hubungan baik didengar gak maka kata kuncinya adalah pelihara terus hubungan baik karena inilah kunci di dalam bisnis oke barulah secara teori ini mudah terjadi Bapak Ibu ya faktanya insya Allah akan anda temukan anda bisa maksimal bonus sponsornya double bonus sponsornya pairing anda kiri kanan jalan leadership bonus sana tiga layar bertumbuh dengan cepat karena adanya double point rewardnya kenapa double point reward iya ketika duplikasi terjadi anda lakukan kolaborasi plan A dan D maka 20 kiri ke 20 kanan anda otomatis double reward plan A juga ketika 220 kiri kanan anda sudah pastikan anda sudah eksekutif senior dapat eksekutif dapat 1200 kiri dan kanan persoalan waktu kembali anda yang menentukan ya persoalan waktunya itu kembali anda yang menentukan maka 1200 kiri dan kanan kalau tercapai 5 bulan bayangkan anda bukan hanya dapat 500 juta tapi ada dapat 200 juta 500 tambah 200 700 tambah nilai tour premier 120 juta sudah berapa 820 tambah eksekutif 15 juta tambah premier tour lagi sudah berapa nilai income pertama anda di TH Network pertanyaannya anda mau capai 1 bulan anda mau capai 1 tahun anda mau capai 5 tahun nah saya ingin tahu kira-kira siapa yang ingin mencapai ini 1 tahun dari sekarang anda ingin mewujudkan penghasilan income 1 miliar pertama anda di TH Network silahkan ketik angka 1 yang ingin 1 tahun terwujud Mas Agus yang pertama ini luar biasa saya doakan ya Mas Agus Anggi Andri Olmes Ah Melia Marwa capek juga saya bacain luar biasa saya yakin anda anda semua bisa Bapak dan Ibu saya doakan anda semua pasti bisa melalui karena ini semua sudah hal-hal biasa saja bisnis ini gak perlu lakukan yang aneh-aneh anda hanya perlu melakukan apa yang sudah kita siapkan anda hanya perlu melakukan apa yang sudah kami buatkan jalur dan alurnya kepada anda anda hanya perlu semuanya anda hanya perlu semuanya dan kalau boleh saya memberikan satu cerita sebelum pengunjung tesita dan sebelum saya kembalikan bapak dan ibu ceritanya ini mungkin bagi anda yang sempat menyaksikan audio saya atau video saya di tiktok beri hal apa beri hal satu kalimat dari sosok ulama besar bagi anda yang muslim pasti sering sekali mendengar nama beliau namanya beliau bagi yang lain secara nasional beliau adalah pokok nasional beliau mengatakan apa berkata itu jika anda hidup sekedar hidup maka monyet hidup juga hidup berasa yang penting hidup dasarnya beliau berkata jika kita kerja sekedar pekerja ternyata monyet hidup 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 apa yang menjadi mazel banyak hidup hidup tetapi saya tidak akan bahas tentang makna saya lebih mengambil satu kalimat saya mengambil satu kalimat kalimat atau apa-apa kata yang tidak menerikkan itu pola pikir ada tau tidak pola pikir yang di Afrika sangat begitu gampangnya ditangkep oleh orang dan anjing selalu ada dalam penolak karena apa? karena dia tercinta pola pikir apa pola pikir yang dikatakan teman-teman pola pikir penggirkan sekarang dilihat di Youtube ini ada dikasih dengan pesisir UB KKW kenapa penyusupi dengan tampang dengan cara apa? dengan cara dia memberikan kepada perempuan atau perempuan lalu dimasukkan kacang ke dalam lubang dan sifat dimukul ke dalamnya ketika dia lihat bau atau kacang dan kacangnya akan terlihat dan dia masukkan tangannya ke dalamnya dan ketika dia masukkan tangannya ke dalamnya menggenggam menggenggam seperti apa menggenggam menggenggam dia akan mengepal menjadi besar mentara lubang dia akan bisa meloloskan tangan dia keluar dia mencoba dia mencoba menarik kacang itu tapi tidak bisa dia mencoba menarik kacang itu tapi tidak bisa akhirnya dia tangannya bertubah apa maksud cerita ini bapak ini? mungkin kita merasa dengan pola-pola kita merasa dengan cara kita ini tidak bisa untuk dihasilkan kita masih setengah hati untuk melakukan bisnis belum termotipasi dengan banyak orang yang semuanya semuanya belum ada dorongan semangat bagi anda mungkin karena apa? mungkin karena anda masih merasa ah saya makin nyaman saya masih bisa makan dari kacang itu saya tidak ada makanan lain-lain atau semuanya masih tidak susu makanan lain seolah-olah tidak tidak ada makanan bagi anda cerita orang jadi pengaruh di sini tidak tahu tidak penting bagi anda sehingga tidak ada kereta bahkan berapa sekejaran ini yang pertama karena kita terperancap dengan keadaan kita hanya terperancap disitu kita akan kenapa? kita terperancap dengan ciri-ciri kenapa bola bikin suara musik nih tidak dengar, tidak kena Bapak dan Ibu Inilah yang kira-kira yang perlu Sama-sama kita coba renungkan Karena saya ingat sekali dikatakan oleh guru saya waktu Irawadi Siapapun yang akan diturunkan untuk memotivasi Sekalipun malekat yang membisikkan ke telingamu Kamu bakalan jadi orang sukses Kamu tidak akan jadi orang sukses Kalau kamu sendiri tidak memutuskan Mulai dari hari ini bergerak sungguh-sungguh Berjuang sungguh-sungguh Saya layak dan harus bisa mendapatkan Apa yang harus saya cita-citakan Sukses untuk Anda semua Banyak maaf Jika masih ada yang kekurangan Dari event-event yang kita hadirkan kepada Anda Saya yakin Dan saya doakan semua Anda Bisa meraih keberhasilan ini Saya akhiri Banyak maaf Assalamualaikum Wr. Wb Saya kembalikan kepada Om Herman Oke Luar biasa Malam hari ini kita Sangat termotivasi dan terinspirasi Ya kan Oleh pembicara utama kita Yaitu Pak Irawadi Hazar ya Pada malam hari ini Luar biasa Dan Ini tadi sangat luar biasa Ada beberapa Tadi saya lihat chat Ngomongin masalah musik Iya kan Kok saya enggak dengar musik ya ini tadi Kok teman-teman Saya enggak dengar musik sama sekali Benar Malah enggak dengar ya Saya juga minum Padahal sudah kecil Malah jelas suaranya Om Adi Tanjung ini jelas sekali Jelas ya Jelas saya Saya enggak dengar musik Tapi oke enggak apa-apa Itu oke lah Saya juga enggak dengar musiknya Oh iya Yang penting Ini sudah terluang Yang penting itu Tapi Pak Suaranya jadi enggak kedengaran Apa yang disampaikan Kedengaran Iya Ada yang cuma dengar suaranya Tapi enggak dengar musiknya Ini unik ya Iya Pak pakai Telinga bass Disulutnya musiknya saya kedengaran Musiknya lebih keras Pak Daripada suara Bapak Oke Tapi saya Saya enggak dengar musiknya Pak Suara Bapak Ada yang dengar Kalau saya Para musiknya Saya enggak dengar Kalau saya Kedengarannya Saya enggak dengaran Oke lanjut Om Erma Oke baik Jadi intinya Saya yakin teman-teman Walaupun teman-teman Mendengarkan musik saja Tapi saya yakin Dari rawat wajah Antusias beliau Berbicara Itu sudah Menyatakan Ini bisnis luar biasa Udah itu aja Tinggal kita Perjuangkan Tinggal kita Mainkan saja Baik teman-teman semuanya Tiba di Apa itu Penghujung acara Luar biasa Mengenai hari ini Mendapatkan semangat Ilmu yang baru Iya kan Untuk kita Aplikasikan Besok Di lapangan Saya yakin Teman-teman Sudah terlalu Menunggu hari Untuk presentasi Hari tidak presentasi Malam ini Oke Banyak Ini Ternyata banyak sekali Ternyata Oke Agar lebih Kita Mudul Ya teman-teman Baik teman-teman Untuk mengakhiri Acara ini Supaya Malam hari ini Kita mendapatkan Ilmu yang baru Mari kita Sama-sama Berdoa Menurut agama Dan kepercayaan Kita masing-masing Berdoa Kita mulai Oke Berdoa selesai Terima kasih banyak Saya ucapkan Kepada para Pembicara Yang sangat Luar biasa Dan teman-teman Semua yang Sangat Antusias Mengikuti acara ini Sampai selesai Ya Dan jangan lupa Ya Yang belum Sampai Tadi sudah dikasih Tahu caranya Nah Buka aplikasinya Buka webnya Anda langsung klik Pilihannya apa produknya Langsung Transfer Selesai Oke Sesimpel itu Mudah kok Mudah Mudah banget Ya Oke Jangan sampai Cuma Ngeklik Tapi Jangan sampai Cuma Ngeklik saja Tapi gak Diterang terbahaya Itu Gak masuk Dasar Oke ya Dan jangan lupa Promosikan Acara Acara yang sangat Luar biasa Di minggu depan Ya Sama Hari Senin Ya kan Hari Senin Dan Diadakan hari Senin Dan insya Allah Besok juga ada Pembicaraan Bincara yang sangat Luar biasa Ya kan Manfaatkan Ini tadi Terakhir saya melihat Ada kurang lebih Sekitar 110 Bahkan 115 Terakhir Sampai ke 115 Beserta Saya yakin Kalau kita Per orang Bisa mengundang Dua orang saja Itu bisa Nyampe Ke angka 200 Bahkan 300 orang Oke teman-teman Semuanya Terima kasih Saya mohon maaf Apabila Eh Sorry Sorry Katanya habis Oke Saya minta maaf Apabila ada Salah-salah kata Ya kan Cukup sekian dari saya Subsid Buat teman-teman Semuanya Salam sejahtera Salam cair Untuk kita semuanya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih ilmunya Pak Irawadi Pak Herman Oke Assalamualaikum Assalamualaikum Terima kasih ilmunya